Raja Pedang, Jilip 33. Pertempuran antara Tioki dan Kuilok berjalan makin seru dan ramai. Memang kedua orang muda ini setingkat kepandayanya, apalagi mereka memang terdidik semenjak kecil dalam satu perguruan, tentu saja sudah saling mengenal gerakan masing-masing. Bagi orang yang mengenal ilmu Pedang Hoasan Pai, tentu menyangka bahwa mereka itu main-main saja atau tengah berlatih. Akan tetapi bagi orang luar mereka kelihatan sedang bertempur dengan hebat, karena memang ilmu Pedang Hoasan Pai kelihatan amat cepat dan bergaya indah. Sesungguhnya mereka ini sama sekali tidak main-main, melainkan saling serang dengan mengeluarkan gerakan-gerakan mematikan. Tidak ada lagi pilihan bagi Tioki dan Kuilok. Mereka harus memilih satu di antara dua, membunuh lawan untuk bebas bersama Kuahong, atau terbunuh. Sudah tentu tak ada seorang pun di antara mereka yang sudi mengalah. Bukan persoalan mati hidup yang penting bagi mereka, melainkan persoalan mendapatkan atau kehilangan diri Kuahong, yang mereka cinta. Tio Suheng. Kui Suheng. Dengarkan aku baik-baik tiba-tiba Kuahong berseru nyaring dengan suara terisak. Dengarkan sumpahku ini. Siapapun juga di antara kalian yang menang dalam pertandingan ini, aku tidak sudi menjadi istrimu. Nah, dengar. Siapapun juga yang menang, takkan menjadi suamiku malah akan menjadi musuh besarku selama hidup karena telah membunuh seorang saudara seperguruan. Seketika wajah dua orang pemuda Hoasan itu menjadi amat pucat dan pedang mereka tertahan. Peluh memenuhi leher dan muka, meti mereka memandang ke arah Kuahong dengan sedih, kaget dan bingung. Suheng, kalau begitu, siapakah yang kau, kau cinta bertanya Tio Ki dengan suara serak. Ya, katakan siapa orangnya yang kau cinta, Hang Moi, agar kami tidak penasaran dan tidak menganggap kau membohong untuk mencegah kami saling bertempur, kata Kuilok dengan wajah pucat. Kuahong bingung mendengar kata-kata mereka itulah maklum bahwa kalau ia tidak bisa menjawab, keduanya tentu akan bertanding lagi karena menganggap bahwa dia hanya membohong untuk mencegah mereka saling serang. Kalau ia mengaku, ahaha, bukankah hal itu amat memalukan? Akan tetapi, keadaan sudah mendesat. Daripada kedua suhengnya mati saling serang, lebih baik mereka itu tewas sebagai orang-orang gagah. Lagi pula, dia sendiri sudah tak mempunyai harapan untuk hidup lebih lama lagi atau keluar dari tempat ini dengan selamat. Maka apa salahnya kalau ia mengeluarkan isi hatinya? Dengan muka merah, air mati mengalir di kedua pipinya, tapi sambil mengangkat dada dan dengan suara yang nyaring ia berkata, Aku mencintaikan Dabeng San. Pada saat itu terdengar suara ketawa keras. Hahaha. Kiranya nona manis ini tidak suka menjadi istri seorang di antara suhengnya. Dan cepat sekali seperti terbang saja tahu-tahu tubuh dia mungkin sudah berada di tengah ruangan itu. Ia menoleh ke arah Soe Kian Bi dan menjura sambil berkata, Tai Jin tadi menyatakan bahwa siapa yang menang akan mendapatkan diri nona kuahang yang manis ini. Sekarang dua orang Hoa San ini tidak mau lagi saling serang agaknya, biarlah hamba merobohkan mereka berdua dan hadiahnya tentu saja diri nona manis ini. Hamba mengharapkan perkenan Tai Jin. Giam Kin, bukankah nona yang satu lagi dari Hoa San Pai yang kau cinta tanya Soe Kian Bi sambil tersenyum. Giam Kin tertawa lagi memandang ke arah kuahang sambil menyeringai. Yang itu juga cinta, yang ini juga suka. Kalau bisa kedua-duanya pun boleh. Hahaha. Dasar macu keranjang. Nah, kau hadapi dua orang itu, apabila kau menang, boleh kau ambil nona ini, kata Soe Kian Bi pula sambil tertawa geli. Sementara itu, pengakuan kuahang bahwa dia mencinta Beng San tadi memang sudah dapat diduga lebih dulu oleh Tio Ki dan Kui Lok. Dahulu, di puncak Hoa San, ketika Kuatin Sung hendak memaksa kuahang untuk menikah dengan Tio Ki, gadis ini pun memerontak dan menolak, malah berani mengaku di depan ayahnya bahwa dia suka kepada Beng San akan tetapi dahulu itu mereka semua mengira bahwa kuahang yang terkenal keras hati, keras kepala itu mengaku demikian hanya untuk mencari alasan penolakannya belaka. Pada waktu itu, siapa bisa percaya bahwa kuahang mencinta seorang pemuda tolol seperti Beng San. Tapi pengakuan sekarang ini lain lagi, tak mungkin kuahang main-main di depan jurang kematian. Dua orang saudara seperguruan ini saling pandang dan mata mereka menjadi basah. Sungguh mereka senasib sependeritaan. Keduanya telah kehilangan ayah, dan keduanya sekarang kehilangan kekasih pula. Dalam pertemuan pandang matu ini sekaligus lenyap semua kebencian, lenyap semua persaingan, dan timbulah kasih sayang antara saudara seperguruan yang mesra. Timbul kasih sayang dan kesetia kawanan. Baru terbuka mata hati mereka betapa mereka tadi bersikap amat pengecut dan hanya mementingkan diri sendiri saja. Baru teringat bahwa sebagai murid-murid Hoasante seharusnya mereka bersikap gagah perkasa, menghadapi kematian di tangan musuh dengan pedang di tangan, siap mati demi membela kebenaran, apalagi dalam hal ini membela tanah air dan bangsa. Lok teh, mari kita resmi anjing-anjing penjajah, bisik tioki. Kisu heng, aku sehidup semati denganmu. Keduanya melangkah maju dan mereka saling peluk dengan air matu bercucuran. Kedua saudara seperguruan ini kemudian membalik menghadapi Giamkin dengan pedang di tangan. Kini pedang itu tetap dan kokoh di dalam genggaman tangan orang-orang yang sudah siap mempertahankan diri sampai ketik darah terakhir. Sambil tertawa-tawa Giamkin mencabut pedang di tangan kanan dan suling di tangan kiri, kemudian membentak keras dan tubuhnya berkelebat ke depan. Dengan gerakan cepat sekali dia telah mengirim serangan bertubi-tubi ke arah tioki dan kuilok. Tentu saja kedua orang pemuda Hoasan ini segera menangkis dan balas menyerang. Namun segera dapat diketahui bahwa tingkat kepandayan mereka masih jauh di bawah Giamkin karena biarpun mengeroyok dua, segera sinar pedang Giamkin mendesak dan menindih kedua pedang mereka. Betapapun juga, karena dua orang pemuda ini sekarang bertempur dengan semangat menyala-nyala dan nekat, tidak mudah bagi Giamkin untuk merobohkan mereka dalam waktu singkat. Tadinya pada waktu melihat dua orang murid Hoasan Pai itu sudah saling serang untuk memperebutkan diri kuahong, Beng San merasa sangat kecewa dan luar biasa muak sehingga dia tidak ambil peduli. Bahkan kiranya dia akan mendiamkan saja andai kata melihat dua orang pemuda itu tewas di tangan musuh. Akan tetapi sekarang, melihat perubahan sikap mereka, dia menjadi terharu dan girang serta kasihan juga. Melihat betapa mereka berdua kini mati-matian mempertahankan diri dari serangan Giamkin yang ganas dan keji serta maklum bahwa tak lama lagi mereka tentu akan meroboh, Beng San lalu mengambil keputusan untuk turun tangan sekarang juga. Betapapun juga akhirnya dia harus turun menolong kuahong. Saudara Tioki dan Kuilok, berikan iblis ular ini kepadaku. Sambil mengeluarkan seruan nyaring ini Beng San sudah melayang turun dan tahu-tahu dua orang seperguruan dari Hoasan Pai itu tertolak mundur sampai beberapa tindak ke belakang sedangkan Giamkin yang mendesak maju merasa tangannya sakit sekali. Alangkah kagetnya ketika dia melihat betapa pedangnya di tangan kanan sudah pindah tangan dan sekarang dipegang oleh pemuda yang bukan lain adalah Tan Beng San si pemuda sastrawan yang lemah dan tolol. Giamkin yang mukanya kepucat-pucatan itu menjadi makin pucat, sejenak dia berdiri terlongong. Geger di tempat itu ketika tahu-tahu muncul Beng San bukan saja para penjaga yang kaget, juga orang-orang sakti seperti Siawong KWI dan Hek HW Akwi Bo terkejut bukan main, juga malu karena mereka sebagai orang-orang sakti sampai tidak tahu bahwa di atas genteng bersembunyi seorang muda yang agaknya telah mengintai semenjak tadi. Ada pun Tiyoki serta KWI Lok yang melihat kemunculan Beng San dan menyaksikan kehebatan pemuda ini yang sekaligus dapat merampas pedang Giamkin menjadi girang dan kagumpukan main. Mereka memutar pedang dan berteriaklah Tiyoki. Saudara Beng San lekaskah selamatkan Sumoy? Betul. Kau larikan Hangmoy, biar kami berdua menahan mati-matian. Teriak pula KWI Lok sambil siap-siap menahan penyerbuan para musuh yang amat banyak itu. Yang paling girang adalah Kua Hong. Seperti telah diceritakan di bagian depan, gadis ini sudah maklum akan kelihayan Beng San, bahkan sudah secara berterang mengaku cinta. Akan tetapi dia lalu kecewa saat mendengar pengakuan Beng San yang ternyata hanya suka kepadanya sebagai seorang kakak, membuat dia patah hati dan lari pergi. Tadinya dia sudah merasa kecewa dan benci kepada Beng San, akan tetapi sekarang melihat munculnya pemuda yang sudah berhasil menguasai cinta kasihnya itu, timbul pula perasaan mesra dan dia berseru girang. Sanko, akhirnya kau datang juga menolongku. Akan tetapi Beng San tak dapat atau tak sempat menjawab semua seruan ini karena pada saat itu melayang beberapa orang yang segera menyerangnya dengan hebat. Mereka ini adalah siang wong KWI, Hek HW Akui Bo dan Giam Kim yang tanpa malu-malu lagi lalu mengeroyuknya. Beng San memutar pedang rampasannya dan melayani mereka, memainkan ilmu pedang Imbiang Sin Kiam Sud yang sekaligus merupakan gundukan sinar pedang yang amat hebat bagaikannya lah api berkobar-kobar dasyat menghantam tiga orang lawannya. Hek HW Akui Bo sudah tahu bahwa pemuda ini memiliki Imbiang Sin Kiam Sud, maka dia tidak amat heran, yang amat kaget dan heran adalah siang wong KWI dan Giam Kim. Sementara itu, Tio Ki dan Kwi Lok maju menyerbu pangeran Sou Kian Bi yang mereka anggap adalah pemimpin pihak musuh. Tetapi sebelum senjata mereka dapat mendekati pangeran itu, beberapa orang perwira telah meloncat maju dan menghadapi mereka. Sebentar saja Tio Ki dan Kwi Lok telah dikeroyok oleh empat orang perwira yang berilmu tinggi dan mereka berdua kembali terdesak hebat. Kuah Hang yang masih terbelenggu tangannya dapat menonton dengan hati berdebar, akan tetapi pandang matanya selalu diarahkan kepada Beng San. Hatinya gelisah akan tetapi juga lega, tidak penasaran seperti tadi. Sekarang ia mempunyai keyakinan bahwa andai kata ia mati, Beng San juga tewas di tangan musuh. Kalau Beng San berhasil, tentu ia akan diselamatkan pemuda pujaan hatinya itu. Mati hidup bersama Beng San, dan ia takkan penasaran lagi. Wajah yang tadinya pucat menjadi agak kemerahan, air matanya berhenti menitik dan pandang matanya berseri-seri. Jika dua orang murid Hoa Santai itu telah nekat dan tak mengenal takut lagi, sedangkan Kuah Hang dalam kegembiraannya melihat Beng San tidak gentar menghadapi kematian pula, adalah Beng San yang diam-diam merasa khawatir sekali. Memang, dengan ilmu pedangnya dia masih mampu mempertahankan diri apabila hanya dikeroyok oleh Hek Hwe Aku Ibo, Sia Wong Kwe Idan Giam Kim saja. Apalagi penyerangan Hek Hwe Aku Ibo mempergunakan ilmu pedang Im Sin Kiam Sud yang sudah dihafalkan benar. Dengan ilmu pedangnya dia tidak hanya dapat mempertahankan diri, bahkan dapat pula menyerang dengan gerakan-gerakan dasyat sehingga sesudah berlangsung 20 jurus, ujung pedangnya dengan sinarnya yang gemilang berhasil melukai pundak Giam Kin, membuat pemuda itu terhuyung mundur dengan ketakutan dan tidak berani meju lagi. Akan tetapi melihat keadaan Tio Ki dan Kuilok yang sudah terdesak hebat, apalagi melihat kuahang yang terbelanggu dan tak berdaya sama sekali, hatinya gelisah bukan main. Kekhawatirannya segera terbukti pada waktu terdengar seruan mengaduh, kemudian Kuilok terhuyung-huyung karena paha kirinya terluka golok lawan. Tio Ki memutar pedang dengan marah, akan tetapi dia pun hampir roboh ketika pundak kirinya kena dikempelang Toya seorang perwira. Dua orang muda ini mengamuk hebat, sudah merobohkan empat orang lawan, akan tetapi karena jumlah lawan jauh lebih besar dan yang roboh selalu ada penggantinya, akhirnya mereka juga terluka. Namun, semangat Tio Ki dan Kuilok patut dikagumi. Walaupun sudah terluka mereka masih memutar pedang dan ilmu pedang Hoa San Pai yang cepat itu membuat para pengeroyok mereka belum dapat mendekati dua orang pemuda itu. So Ki andi, Tan Beng Kuo, apakah kalian tidak malu? Lepaskan tiga orang anak murid Hoa San Pai. Bukankah dulu kalian telah berjanji dengan Lian Bu Tojin takkan memusuhi Hoa San Pai Beng San berteriak-teriak. Tanpa ragu-ragu dan menyebut nama kakaknya begitu saja karena sudah timbul kebencian dalam hatinya terhadap kakak kandungnya itu yang dianggapnya terlalu keji. Kelihatan Tan Beng Kui berbisik-bisik kepada So Ki andi. Bukan main lihainya Beng San. Meskipun sedang menghadapi pengeroyokan orang-orang sakti, namun dia masih dapat mendengar percakapan mereka. Tai Jin, kalau kita ampunkan mereka, banyak keuntungan yang akan kita dapat, bisik Tan Beng Kuo. Pangeran itu mengerutkan kening. Hem, Tan Chiang Kun, apakah kau kasihan melihat adik kandungmu? Tan Beng Kui tertawa. Ha, kiranya pangeran sudah tahu akan hal itu. Memang, dia itu adalah adik kandungku yang dulu lenyap di telan air bah. Akan tetapi setelah dia menjadi pembantu pemberontak, mana ada hubungan darah lagi antara dia dengan aku? Usulku hanya untuk kebaikan kita, bukan untuk aku pribadi. Pertama, dengan mengampunkan murid-murid Hoa San Pai, tentu Lian Buto Jin akan berterima kasih dan akan melupakan permusuhan dengan kita, tidak akan suka membantu para pemberontak. Kedua kalinya, kulihat bocah itu lihai sekali ilmu selatnya. Kalau dia mau berjanji tak akan memusuhi kita, apalagi kalau mau membantu kita, bukankah ia akan merupakan tenaga bantuan yang bahkan lebih hebat daripada para lociampua itu? Dan lebih baik lagi kalau kita dapat mengikatkan dia dengan Hoa San Pai, misalnya dengan mengawinkan dia dengan gadis Hoa San Pai ini, sehingga mau tak mau dia tentu tidak akan mengingkari perjanjian antara Hoa San Pai dengan kita. Lalu diatur begini. Suara Tan Beng Kui menjadi bisik-bisik dan bengsan yang didesak hebat oleh Hak Hwa A Kui Bo dan Sia Wong Kui, sekarang tak bisa menangkap lagi apa yang diucapkan kakak kandungnya itu. Diam-diam dia mendongkol sekali dan lebih hati-hati terhadap kelicikan orang. Tiba-tiba saja pangeran Sou Kian Di berdiri dari kursinya, kemudian berseru menyuruh orang-orangnya untuk berhenti menyerang. Tio Ki dan Kui Lok yang ditinggalkan para pengeroyoknya menjadi lemas dan setelah berhenti bersilat mereka menjadi pening dan roboh tak bertenaga lagi. Pada saat Hek Hwa A Kui Bo dan Sia Wong Kui menunda penyerangan mereka, Beng San juga melompat ke belakang. Dengan tenang dan penuh tantangan Beng San berpaling kepada Sou Kian Di. Hem, permainan apa lagi yang hendak kau keluarkan, pangeran tanyanya. Orang muda, kau hebat sekali. Sayang kalau orang seperti kau dan teman-temanmu ini sampai tewas di sini. Hem, mudah saja kau bicara. Siapa bilang kami akan tewas? Mungkin kau yang akan mati lebih dulu jawab Beng San Ha, orang muda, selain hebat kau pun sombong dan berani sekali. Tidak perlu lagi kau membuka mulut besar di sini sebab kau pun tentu maklum bahwa andai kata kau memiliki kepandaian berlipat sepuluh kali, belum tentu kau dan teman-temanmu akan dapat lolos dari tempat ini. Apa kau hendak berkukuh bahwa kau dapat melawan ribuan orang tentara kami? Masukmu ke sini mungkin dapat kau lakukan karena kurang telitinya penjagaan, akan tetapi bagaimana kau akan dapat lari pergi? Lihat, telunjuk pangeran ini menudin ke sekelilingnya dan Beng San dengan lirikan matanya mendapat kenyataan bahwa tempat itu sudah terkurung rapat oleh ribuan orang tentara. Bahkan di atas genteng sekarang telah siap menanti banyak sekali tentara dengan anak panah terpasang di busur. Jangankan hanya seorang manusia, bahkan seekor burung yang pandai terbang sekalipun kiranya tak akan mungkin meloloskan diri dari tempat itu. Akan tetapi dia masih bersikap tenang-tenang saja, malah dengan sekali loncat dia telah berada di dekat kuahong, sekali renggut dan sekali tepuk dia telah berhasil memutuskan tali belenggu lengan gadis itu dan membebaskannya dari totokan. Sanko, biarlah kita mati bersama, kuahong berkata mesra dan tanpa ragu-ragu atau malu-malu lagi ia merangkul lengan tangan Beng San melihat ini, Tioki dan Kuilok yang sudah lemas itu menjadi pucat dan mengeluh dalam hati. Mereka berebut mati-matian, kiranya gadis itu memilih orang lain. Pangeran Soe Kiandi, sekarang apa yang menjadi maksud kehendakmu dengan tenang Beng San bertanya. Jangan kau kira bahwa kami berempat takut akan kematian. Orang-orang gagah rela berkorban nyawa demi kebenaran dan keadilan. Bagus, kau benar-benar gagah perkasa, Beng San dan kami semua amat suka melihat orang-orang gagah seperti kalian itu, sayang kalau sampai tewas. Kalian masih muda, juga berkepandaian tinggi. Apa maksudmu? Berterus teranglah kata Beng San tak sabar lagi mendengar musuh memuji-muji itu. Soe Kiandi tertawa. Beng San, sebetulnya Hoa San Pai bukanlah musuh kami selama Hoa San Pai juga tidak membantu kaum pemerontak. Permusuhan kecil ini hanya terjadi karena salah paham. Sekarang, melihat bahwa tidak ada kaum pemerontak berusaha menolong murid-murid Hoa San Pai yang tertawan, kami anggap tidak ada perlunya kalau permusuhan ini diteruskan. Kami akan membebaskan kalian berempat dan sebagai tanda persahabatan, marilah kita makan minum bersama. Bukan main girangnya hati Tioki dan Kuilok mendengar ini. Juga kuahang girang sekali, dipeluknya lengan Beng San lebih krat lagi sambil dia berbisik. Sanko, semenjak sekarang, jangan kau tinggalkan aku lagi. Tenanglah, Hang Moi, tenanglah kau, Beng San berkata sambil mengelus-elus pundak gadis itu, dalam hatinya bingung sekali menyaksikan sikap kuahang seperti ini. Tentu saja di tempat itu, disaksikan oleh banyak orang, dia merasa sangat malu melihat sikap kuahang, akan tetapi juga tidak berani menegur gadis itu karena khawatir akan menyinggung perasaan orang. Pikirannya masih dipenuhi oleh ucapan Tan Beng Kui kepada Pangeran So Kian Bi tadi dan otaknya diputar untuk mencari jalan keluar dari tempat itu. Terang bahwa kalau dia nekat mengamuk, tiga orang murid Hoa San Pai ini akan celaka. Bahkan dia sendiri sedikit sekali ada harapan untuk mampu lolos dari kepungan ribuan orang tentara itu. Lebih baik sekarang dia menerima uluran tangan Pangeran itu untuk menjauhi pertempuran, apa salahnya? Ini hanya siasat untuk menyelamatkan murid-murid Hoa San Pai, terutama kuahang. Maka dia tidak membantah lagi dan dengan tenang dia mengajak kuahang menerima tawaran Pangeran So Kian Bi. Atas perintah Pangeran itu, ruangan yang tadinya menjadi medan pertempuran, sekarang cepat dibersihkan dan diatur menjadi ruang pesta. Seperti sulapan saja, dalam sekejap meja-meja diatur dan hidangan yang mewah dikeluarkan. Biarpun lemas, Tioki dan Kui Lok yang telah mendapat pengobatan, dapat pula duduk menghadapi meja hidangan. Arak wangi menyegarkan tubuh mereka dan membangkitkan semangat lagi, meski mereka tidak mau bicara dan muka mereka masih membayangkan penderitaan batin karena melihat sikap kuahang yang demikian mesra terhadap Beng San Tan Beng Kui juga berubah sikapnya. Sambil berdiri daya mengangkat cawan arak dan berkata kepada Beng San, setelah bertemu dalam keadaan dewasa, aku mengucapkan selamat kepadamu, adik Beng San engkau telah memperoleh kepandayan tinggi, juga memperoleh, hem, ia melirik ke arah kuahang, seorang calon istri yang gagah dan cantik. Kiong Hi, Kiong Hi, selamat-selamat. Girang juga hati Beng San lah menahan air matanya yang hendak menitik turun. Betapapun juga, Beng Kui adalah orang yang selama ini dia rindukan dan kenangkan. Kakak kandungnya yang dahulu sangat menyayanginya, akhirnya sekarang mau mengakuinya. Akan tetapi dibalik keharuan dan kegirangan hatinya ini terkandung kepahitan dan kenyataan bahwa sikap kakak kandungnya ini hanya siasat belaka. Siasat untuk menarik dia, mempergunakan tenaganya untuk mengabdi kepada pemerintah penjajah. Lapun berdiri dan mengangkat cawanya pula. Kakak Beng Kui, alangkah bahagianya hatiku karena kau mau mengaku adikmu ini. Sayang seribu kali sayang, jalan kehidupan kita bersimpangan. Betapapun juga, adikmu selalu memujikan supayakah selamat dan akhirnya dapat memilih jalan baik. Adapun mengenai nona kuahang ini, harap jangan salah sangka. Tak berani aku menganggap dia sebagai, sebagai calon istri. Pangeran Soekian di besertatan Beng Kui tertawa bergelak-gelak sehingga di dalam suasana riuh rendah itu orang tidak memperhatikan betapa dua titik air matu mengalir turun dari sepasang matu kuahang, namun cepat diusapnya. Hahaha, adikku yang baik. Orang gagah laksana engkau ini, mana boleh bersikap malu-malu kucing? Siapa orangnya yang tidak tahu bahwa antara kau dan nona ini terjalin kasih sayang yang amat besar? Jangan khawatir, karena kita tidak mempunyai orang tua lagi, aku boleh dibilang mewakili orang tuamu. Akulah yang akan melamarkan nona ini dari tangan lian Bu Tojin untukmu. Aku tanggung pasti akan diterima. Jiwi Locian Pua, bagaimana pendapat Jiwi, kalian Beng Kui berpaling kepada Hek Hwe Akui Bo dan Sia Wong Kui yang duduk di situ pula bersama Kim To Tian Iyi dan Giam Kin? Hem, baik-baik, berkata Hek Hwe Akui Bo sambil menenggak aratnya. Dia nampak kaget karena semenjak tadi nenek ini menatap wajah Beng San tiada sudahnya. Sukar untuk membaca iseh hati nenek ini, hanya Beng San yang tahu betapa inginnya nenek ini merampas kepandayan yang Sien Kiam Sud daripadanya untuk memperlengkapi ilmu Im Sien Kiam Sud yang dahulu dicuri oleh Hek Hwe Akui Bo dari tangan kakek Fo Ati. Sia Wong Kui sebaliknya tertawa terkemteh-kekeh. Orang muda saling cinta, menunggu apalagi kalau tidak cepat-cepat dirangkapkan? Asal saja tidak mengulang penyakit lama, kalau sudah berjodoh dan punya anak, lalu bosan dan mencari yang lain. Hehehe, kebetulan sekali Tan Chiang Kun hendak pergi meminang ke Ho Asan, karena aku pun hendak melamarkan nona hitam manis dari Ho Asan Pai untuk muridku, si gila Giam Kin. Hahaha, Giam Kin juga tertawa. Pemuda ini semenjak tadi hanya tersenyum-senyum saja sambil menyikat hidangan-hidangan yang paling enak, tiada hentinya minum arak seakan-akan semua arak itu dituang ke dalam gentong yang tak berdasar. Tio Ki dan Kui Lok ternyata tidak kuat minum banyak. Setelah menerima penghormatan Pangeran So Kian Bi dan Tan Beng Kui sebanyak lima cawan saja mereka sudah menjadi pening dan tak dapat ditahan lagi keduanya tertidur di atas kursi masing-masing. Hal ini terutama sekali karena tubuh mereka yang masih lemah akibat pertempuran hebat tadi yang menghabiskan sebagian besar tenaga mereka. Hahaha, dua orang ini agaknya belum dapat merasakan kesenangan berpacaran, Maka kesenangan satu-satunya hanya tidur saja kata Pangeran So Kian Bi yang segera memanggil pelayan dan menyuruh beberapa orang pelayan menidurkan dua orang tamu ini ke dalam sebuah kamar yang bersih. Ketika melihat Beng San mengerutkan kening atas kejadian ini, Beng Kui segera berkata, Adik Beng San, tidak usah kau berkhawatir. Biarlah dua orang saudara itu melepaskan lelah lebih dahulu. Nanti setelah mereka bangun, kami akan antarkan kalian semua keluar dari tempat ini dan memberi kuda yang terbagus. Kemudian dia bertepuk tangan tiga kali. Tiga orang yang berpakaian seragam kemerahan keluar dari tempat sembunyi. Mereka ini adalah pengawal-pengawal pribadi dari pangeran dan perwira itu. Ambil arak pengantin merah, kata Tan Beng Kui sambil tertawa Tawariang. Tak lama kemudian orang-orang itu kembali membawa seguchi arak merah yang harum sekali baunya. Wajah Kua Hang dan Beng San menjadi kemerahan, akan tetapi diam-diam Beng San menjadi amat curiga hatinya. Namun apa yang dapat diakatakanlah hanya melihat saja betapa pangeran dan kakak kandungnya itu menuangkan arak merah ke dalam cawan mereka, juga cawan-cawan Hek Hwe Akwibo, Sia Wong Kwei, Kim Tau Tian Li, Giam Kin dan beberapa orang perwira tinggi yang ikut mengawani mereka dalam pesta ini. Adik Beng San, arak ini namanya arak pengantin merah. Biarpun kalian belum menjadi pengantin, akan tetapi hatiku sudah amat kegirangan dan mari kita minum tiga cawan untuk kebahagiaan calon sepasang mempelai. Beng Kui Koko, aku, aku dan Hang Woi ini, alh, gugup sekali Beng San akan tetapi ketika dia melirik ke arah Kua Hang, dia melihat nona ini biarpun bukannya merah sekali, namun sudah mengangkat pula cawan araknya dan sepasang metu bintang itu kelihatan membasahlah tidak tega untuk menolak lagi, dan pula, bukankah semua ini hanya siasat yang mereka pergunakan untuk berhasil meloloskan diri dari situ? Tanpa banyak cakap lagi dia lalu mengangkat cawan araknya dan menenggak araknya perlahan. Ia menaruh perhatian dan waspada, akan tetapi ketika merasa bahwa arak itu hanya wangi dan enak, dan tidak ada reaksi apa-apa dari tubuhnya yang penuh hawaim dan yang itu, dia menelan terus dan tidak menolak ketika kakaknya menuangkan arak merah itu sampai tiga kali dalam cawannya. Juga Kua Hang minum tiga cawan penuh. Kembali Tan Beng Kui bertepuk tangan dan sekarang memerintahkan pelayan supaya mengeluarkan hidangan yang disebut masakan anak naga. Ternyata hidangan ini berupa masakan ikan laut yang amat aneh bentuknya, benar-benar hampir menyerupai naga kecil. Ikan macam ini hanya dapat ditemukan di laut sebelah utara, kata Pangeran So Kiyandi. Baik sekali untuk kesehatan, terutama untuk calon pengantin baru, hahaha. Semua orang tertawa gembira kecuali Beng San yang menundukan mukanya dengan hati tidak enak sekali, sedangkan Kua Hang juga menundukan mukanya yang kemerah-merahan. Akan tetapi bagi gadis ini keadaan itu amat membahagiakan hatinya lah merasa seolah-olah memang sedang menghadiri pesta pernikahannya sendiri bersama Beng San. Biarpun malu-malu, Beng San dan Kua Hang tidak dapat menolak ketika dipersilakan makan daging anak naga yang ternyata sedap dan lezat rasanya. Tiba-tiba Beng San meramkan matanya. Dia merasa kepalanya agak terputar dan sepasang matanya berat. Dikerahkannya tenaganya, akan tetapi, semakin dia mengerahkan tenaga iwakangnya ternyata semakin pusing pula kepalanya. Selaka, dia mengeluh dan tanpa dapat ditahan lagi dia menjatuhkan kepalanya di atas kedua lengannya di meja. Sepasang sumpitnya jatuh. Sanko, kau kenapa Kua Hang segera memegang pundaknya? Hahaha, dia tidak apa-apa, Nona. Mungkin karena tidak biasa minum arak maka dia menjadi mabuk seperti dua orang saudara tadi. Tidak. Kalian tentu bermain curang. Kalian sengaja sudah meracuni dia Kua Hang serentak berdiri dan menjadi marah sekali, siap hendak mengamuk. Jangan salah sangka yang bukan-bukan. Bukankah kau calon adik iparku? Dia ini adalah adik kandungku, dan sekarang bukan musuh kami lagi, untuk apa kami berlaku curang? Apabila kau tidak percaya, biarlah dia disuruh mengasuh di dalam kamar, dan kau boleh mengawani dan mengurusnya. Beberapa pelayan diberi perintah dan tubuh Beng San yang sudah lemas itu diangkat orang menuju ke sebuah kamar. Kua Hang dengan siap sedia dan waspada mengikuti dari belakang. Begitu memasuki kamar, wajah Kua Hang berubah maki merah. Bukan main indahnya kamar itu dan sudah diatur amat mewah seperti kamar pengantin saja. Tempat tidurnya, kelambu, perabot-perabotnya, semuanya serba baru. Seperi dan sarung bantalnya semua berkembang indah, menggambarkan sepasang burung Hang yang sedang bercumbuan. Daun-daun jendela dan daun pintu menggambarkan pasangan-pasangan burung yang amat rukun dan penuh kasih mesra. Hatinya berdebar tidak karuan ketika para pelayan itu segera meninggalkan kamar dan membiarkan dia berdua saja dengan Beng San malah pelayan terakhir dengan perlahan menutupkan daun pintu dari luar. Dengan amat susah payah Kua Hang melawan perasaan aneh dan debar jantung yang menyesakan dadanya itu, lalu dia memeriksa keadaan Beng San dengan hati khawatir. Pemuda itu mengeluh perlahan, nampak gelisah dan kepalanya bergerak ke kanan-kiri. Wajahnya menjadi merah bagaikan udang direbus dan perlahan-lahan berganti menjadi pucat kehijauan. Diam-diam Kua Hang gelisah dan terheran-heran. Teringatlah dia akan muka pemuda ini yang semenjak dahulu seringkali berubah-ubah warnanya sehingga dahulu dia menyebutnya sebagai bunglon. Sanko Sanko, bagaimana rasa badanmu tanyanya khawatir sambil menyentuh jidat pemuda itu? Cepat ia menarik kembali tangannya karena jidat itu terasa dingin seperti es. Dan ketika perlahan-lahan muka itu berubah ke merah-merahan lagi, jidatnya pun berubah menjadi panas seperti api. Sanko, ah, Sanko, kau diracun orang. Kua Hang saking bingung dan khawatirnya lalu memeluk Beng San dan menangis sedih. Sementara itu, ia sendiri merasa betapa ada sesuatu yang aneh terjadi dalam tubuhnya. Darahnya mengalir cepat dan panas, napasnya sesak serta mukanya menjadi merah sekali. Hang Moi Hang Moi Jangan menangis, ah, Hang Moi Apa yang terjadi? Aduh, kau cantik sekali Hang Moi Kagetlah Kua Hang ketika tiba-tiba Beng San memeluknya. Ketika ia memandang, ia melihat pemuda itu memandangnya dengan metu setengah terkatuk, sambil mulutnya berbisik-bisik dalam keadaan setengah sadar. Kua Hang amat mencinta Beng San semenjak pertemuannya dahulu, ia sudah memiliki perasaan luar biasa terhadap Beng San. Dan makin lama perasaan ini menjadi makin kuat dan akhirnya, pertemuan mereka kembali ketika sudah dewasa, membuat perasaan luar biasa itu berkembang menjadi perasaan cinta kasih yang mesra. Apalagi sesudah mendapat kenyataan bahwa Beng San adalah seorang pemuda yang memiliki ilmu sakti, cinta kasihnya menjadi makin hebat dan ia rela meninggalkan siapa saja, rela melakukan apa saja demi cinta kasihnya terhadap pemuda ini. Sekarang, baru sekarang, ia melihat sikap Beng San yang membalas cintanya. La tidak tahu bahwa keadaan Beng San dalam setengah sadar, tidak tahu bahwa Beng San berada dalam pengaruh obat mukjijat, tidak sadar pula bahwa dia sendiri pun sudah terpengaruh obat beracun itu. Betapapun kuat batin orang, kalau dia masih muda, mudah sekali dia tunduk kepada nafsu. Apalagi dalam keadaan seperti mereka itu yang terkena racun, dalam keadaan setengah sadar, mudah sekali bagi iblis untuk menguasai hati dan pikiran mereka. Maka, berbahagialah orang-orang muda yang berbatin teguh, yang kuat untuk menahan nafsu, yang selalu ingat akan susila, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Sebaliknya, celakalah mereka yang berbatin lemah. Masa muda remaja adalah masa yang paling gawat dan paling berbahaya dalam hidup manusia. Justru di masa inilah, masa akil balik, pada waktu keadaan jasmani manusia sedang berkembang dan di waktu semangat sedang bernyala-nyala, pada waktu manusia mengalami perubahan dari kehidupan kanak-kanak berubah menjadi manusia dewasa, dalam penghidupan paling banyak datang godaan yang beraneka macam. Dalam menanjaknya usia dewasa ini manusia masih belum banyak mengalami derita pengalaman pahit getir sebagai akibat dari perbuatannya yang hanya menuruti perasaan hati dan nafsu. Oleh karena kurang pengalaman ini membuat dialalai dan lengah. Jiwa yang belum matang oleh gemblengan hidup penderitaan, membuat hanya melihat hal-hal dari segi keindahannya dan kenangannya belaka. Tidak cukup luas pandangannya, tidak cukup jauh wawasannya dan semuanya ini mengakibatkan pertahanan batin yang amat lemah menghadapi godaan iblis yang selalu mengintai di balik hati perasaannya. Orang muda seperti Beng San sesungguhnya tak mudah tergelincir oleh perangkap yang dipasang iblis di mana-mana, yang membahayakan setiap langkah dalam kehidupannya. Semenjak kecil biarpun jauh orang tua, namun boleh dibilang Beng San menemukan keadaan yang amat menguntungkan batinnya. Hidup sebagai kacung dikelenteng dekat dengan orang-orang saleh yang selalu mengutamakan perbuatan baik, selalu mempelajari ilmu filsafat kebatinan yang mendekatkan manusia kepada Tuhan dan mengharamkan perbuatan maksiat. Godaan terbesar dan paling berbahaya bagi orang muda, yaitu godaan berupa nafsu pelanggaran susila, sebetulnya tidak akan mudah menundukkannya lah sudah digembleng oleh orang-orang sakti, sudah memiliki dasar batin seorang ksatria utama, kiranya dia akan lebih suka kehilangan nyawanya daripada melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan perikemanusiaan. Akan tetapi, malang baginya, pada waktu itu dia sudah kehilangan kesadarannya akibat obat yang tercampur dalam arak dan makanan. Obat mukjizat yang membuat dia lupa diri dan hanya menjadi hamba dari nafsu tidak sewajarnya yang timbul oleh obat beracun itu. Semua ini ditambah lagi oleh keadaan kuahang yang memang mencintanya, seorang gadis muda yang semenjak kecil sudah memiliki sifat hendak menurutkan kata hati sendiri, yang lebih-lebih lagi pada waktu itu juga dipengaruhi oleh racun yang membuat dia menjadi hamba nafsu mukjizat. Namun, agaknya memang segala macam peristiwa di dunia ini sudah ditentukan lebih dahulu oleh Tuhan yang maha kuasa. Manusia boleh berusaha sekuat tenaga, boleh berikhtiar sedapatnya, bahkan sudah menjadi kewajiban manusia untuk berusaha dan berikhtiar, namun akhirnya hanya Tuhan yang menentukan. Peristiwa yang nampak kecil selalu menjadi sebab dari perkara besar. Setitik bunga api dapat menyebabkan kebakaran sebuah kota. Peristiwa yang terjadi malam itu pun kelak mengakibatkan terjadinya cerita hebat, cerita yang berjudul Raja Wali Emas yang akan menjadi cerita tersendiri sebagai lanjutan cerita Raja Pedang ini. Gemuruh disertai hirup pikuk teriakan-teriakan di luar kamar membangunkan bengsan dari tidurnya. Pemuda ini membuka matu dan tubuhnya yang sudah memiliki kepandayan silat itu otomatis melompat turun dari pembaringan, segera siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Kekagetan suara gemuruh itu tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan kekagetannya ketika dia melihat keadaan di dalam kamar yang indah ini. Kua Hong juga tidur di atas pembaringan itu dalam keadaan yang membuat wajah pemuda ini seketika pucat. Ingatan dalam otaknya segera dapat membayangkan kembali apa yang telah terjadi malam tadi. Kua Hong juga terkejut mendengar suara gemuruh di luar. Gadis ini membuka mata, bangun duduk dan melihat bengsan sudah berdiri di pinggir pembaringan. Metu gadis ini memandang sayu, bibir mengulung senyum dan kedua pipinya menjadi merah. Bengsan merasa seakan-akan jantungnya ditusuk pedang. Dia terhuyung mundur tiga langkah. Sekarang ingatannya semakin terang dan sambil memekik aneh dia melompat keluar kamar, sekali dorong dia merobohkan daun pintu dan terus meloncat keluar. Dua orang perwira datang menubruk dengan pedang di tangan. Tapi bengsan segera timbul marahnya, kemarahan luar biasa yang baru sekali ini dia alami selama hidupnya. Tangannya menyambar dan dua orang perwira itu roboh dengan kepala remuk. Baru kali ini bengsan membunuh orang, membunuh dengan sengaja karena kemarahannya. La berlari terus keluar dari bangunan itu dan kiranya di dalam cuaca pagi yang masih remang-remang itu terjadi peperangan hebat. Benteng itu ternyata diserbu orang dan di sana sini terjadi perang tanding yang amat hebat. Semua ini membuat dia berdiri mematung. Dari gerakan orang-orang itu dan menilik dari pakaian mereka, dia dapat menduga bahwa penyerang itu tentulah barisan orang-orang Pek Lian Pai. Dia melihat pula tosu-tosu Hoa San Pai dan orang-orang Kun Lun Pai. Kiranya Hoa San Pai dan Kun Lun Pai telah bergabung dengan Pek Lian Pai lalu menyerbu benteng ini. Juga dia melihat Lian Bu Tojin sendiri bersama Pek dan Sian Su ikut pula mengamuk. Malah dua orang ini menandingi Hek Hwe Akwibo dan Sia Wong Kwe. Juga tampak olehnya Tio Bu E ikut berperang di samping Tio Ki dan Kui Lok. Yang amat mengherankan hatinya, disitu hadir pula Nonali Giok yang dulu menyamar sebagai Nyonya Leong atau yang oleh pangeran Soe Kian Bi disebut Jim Hyong. Gadis itu ikut bertempur di samping lima orang gadis lain yang ilmu pedangnya hebat-hebat. Melihat semua orang gagah ini menyerang barisan pemerintah, hati Beng San semakin perih. Semua orang itu, patriot-patriot sejati, orang-orang gagah perkasa sejati, berjuang untuk negara, mati-matian bertempur untuk mengusir penjajah. Dan dia, ahaha, dia sudah kena dibujuk oleh musuh. Untuk menolong Nyawa sendiri dan Nyawa Kua Hong serta dua orang Hoa San Pai, dia malah sudah berpesa pora dengan musuh. Lebih hebat lagi, dia dan Kua Hong, ah, mengapa terjadi hal itu?